Pemeriksa sebuah truk trailer ringsek akibat kecelakaan tunggal di pintu keluar tol Ancol, Jakarta Utara. Supir mengakui truknya mengalami remblong dan sengaja menabrakkan diri ke pembatas jalan agar tidak menabrak pengendara lain. Truk trailer ini mengalami kecelakaan tunggal saat keluar dari tol Ancol arah jembatan tiga penjaringan Jakarta Utara Senin Siang. Bagian kepala truk terlepas dari sambungan hingga ringsek. Saat kejadian, truk kontainer bermuatan biji plastik seberat 18 ton ini melaju dari pelabuhan Tanjung Triuk menuju Balaraja, Tangerang, Banten. Dari keterangan supir, truk yang ia kebudikan mengalami remblong ditambah saat kejadian jalanan licin di guyur hujan. Mencegah truk menabrak kendaraan lain, supir pun memilih menabrakkan diri ke arah pembatas jalan di sisi kanan. Tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka dalam kejadian ini, dua mobil direct dikerahkan untuk mengevakuasi truk.